Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu terjulikan aku, ku datang, Yesus, di apiku, segala bebangku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Bapak kami rindu, engkau ada di dalam setiap kehidupan kami dan kerinduan kami lebih dari segalanya. Mari jemaat Tuhan, nyatakan kerinduan saudara untuk boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi ada di hadirat Tuhan. Seperti sarimu, sungai-Mu jiwaku rindu engkau. Kau lah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau lah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan kau dengar kerinduan kami. Seperti rusak rindu, sungai-Mu jiwaku rindu engkau. Kau lah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Sama-sama. Kau lah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau segalanya. Mari serukan Yesus. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku Tuhan. Yesus, 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 kau segalanya. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, haleluya. Dan segalanya kau berarti bagiku. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, ku ingin lebih lagi menyenangkanmu Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Haleluya Bukit dari Haleluya Mari sama-sama katakan Ku ingin lebih lagi Ku ingin lebih lagi Lebih lagi Di hatimu Tuhan Menimati Kehadiranku Tuhan Haleluya Ku ingin lebih lagi Yes Lord Bersekutu Di hadiratmu Rasakan kasih Yang murni dari Bu Tuhan Lebih lagi Ku ingin Lebih lagi Lebih lagi Menimati Di hatimu Kehadiranmu Mari cemah Tuhan Katakan aku rindu Menikmati Menikmati Kehadiranmu Berikan suara-suara Yang paling beria Bagi Yesus Tuhan Haleluya Yes Lord Kami rindu Menikmati Kehadiranmu 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 Setiap waktu Di rumah kami Di pekerjaan kami Dimanapun kami ada Kami boleh tetap Menikmati hadirat Tuhan Itu sebabnya kami Kami mau bersuka cita Tuhan Di hadiratmu Siang hari ini Mari roh kudus Bekerja di tengah-tengah kami Kami arahkan Pandangan dan Mata hati kami Kepadamu Lebih lagi Engkau berkarya Atas hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkati Sama-sama katakan Amin Haleluya Ya Berapa banyak sodara Yang siang hari ini Mau lebih lagi Bersekutu Bersama Tuhan Yesuslah sumber Kekuatan kita Amen Yesuslah satu-satunya Sumber kekuatan kita Haleluya Haleluya Kuatku Ala sumber Kuatku Ala sumber Kuatku Dan bagaanku Sembanya Ala sumber Yes Kuatku Kuatku Ala sumber Kuatku Ala sumber Kuatku Kuatku Dan bagaanku Sembanya Selbanya Selbanya Haleluya Huuu 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 Under kekuatan Kira Or Huuu Huuu Haleluya Huuup Huuu Thank you Lord H away Huuu Huuu Tak kuandalkan kekuatanku Namun yang pasti akan tetap semacam alat sumber Kuatku, yes, alat sumber Kuatku, alat sumber Kuatku dan bagianku semanya Alat sumber Kuatku, yes, alat sumber Kuatku, alat sumber Kuatku dan bagianku semanya Selamanya, selamanya Hanya kau Tuhan Hanya kau milikku di surga Oh, tiada yang ku ingin di bumi Hanya kau, yeah Tak kuandalkan kekuatanku Namun yang pasti ya kau tetap semuanya Yes ala sumber kuatku ya ala sumber Kuatku ala sumber kuatku dan bahagia ku semuanya Ala sumber kuatku ya ala sumber kuatku Ala sumber kuatku dan bahagia ku semuanya Cuma saja ala sumber kuatku yes ala sumber kuatku Ala sumber kuatku dan bahagia ku semuanya Ala sumber kuatku ala sumber kuatku dan bahagia ku semuanya Selamanya, selamanya, selamanya Ala sumber kuatku dan bahagia ku semuanya Halalunya Kau kekuatanku Penopang hidumku Panci keselamatan Kau buktikan kasih setiap mu Penteng hidumku Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersendaku, jaminan hidupku. Ya, mari berjalan bersama Tuhan, ya kekuatan kita, hallelujah. Oh, mari semua Tuhan sama-sama katakan, berjalan bersamamu, katakan dengan iman kau takkan gentar. Tak akan ku gentar, ya tanganmu menopaku. Oh, Jesus, jalani kehidupanmu. Kau mengekatku ke atas gunung batu, kau beriku teman dan kau kekuatan. Menopang hidupku, menci keselamatan. Kau buktikan kasih setiapu, penting hidupku. Tak akan ku takut, mau ku tahu kau bersendaku. Jaminan hidupku, hallelujah. Berjalan bersama Tuhan, hallelujah. Berjalan bersama-Mu, aku takkan gentar Tuhan. Aku takkan gentar Tuhan, akanku gentar. Oh, tanganmu menopaku. Oh, tanganmu menopaku. Oh, jalani kehidupan. Rangan iman katakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Ya, kau beriku teman dan kau kekuatan. Kau kekuatan ku, penopang hidupku. Panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiapu, penting hidupku. Tak akan ku takut, tak akan ku takut. Bob ku tahu kau bersendaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatan ku. Kau kekuatan ku, menepang hidupku. Kau keselamatan. Kau buktikan kasih setiapu. Penting hidupku. Tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau bersendaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Katakan sama-sama. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Engkau Yesus, jaminanku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang selalu menjadi kekuatan buat kami. Yang terus pegang tangan kami. Dalam segala keadaan kami. Sekali-kali, engkau gak pernah tinggalkan kami. Apa yang engkau memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan lewati setiap musim hidup kami bersamamu. Kami akan alami kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bersamamu. Di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku. Amin. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari jemaat katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu. Bersamamu. Oh, oh, oh. Kulewati semua perkenanamu yang teguhkan hatiku Engkau Tuhan, Engkau yang berkindah memberi pertolongan Anugramu besar melipah di dalamku, Haleluya Engkau ada bersamaku, Yesus Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan aku sendiri Diri kekuatanku Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Mari cemaat Tuhan Katakan bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Kulewati semua perkenanamu yang teguhkan Hatiku Engkau yang bertindak memberi pertolongan Anugramu yang teguhkan Anugramu besar Amin Perkenanamu yang teguhkan hatiku Anugramu yang teguhkan Bertindak memberi pertolongan Anugramu Tuhan Anugramu yang teguhkan Anugramu yang teguhkan Anugramu yang teguhkan Berkenanamu yang teguhkan Anugramu yang teguhkan Anugramu besar Anugramu yang teguhkan Anugramu yang teguhkan Anugramu yang teguhkan Anugramu yang teguhkan Dan diam di dalam kami Seperti yang kau katakan Tubuh kami adalah rumahmu Roh Tuhan yang dasyat Ada di dalam kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Sudara aku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mungkin mengucap syukur Telah menjadi Sesuatu yang biasa Seringkali kita dengarkan Seringkali saya sampaikan Di masa-masa lalu Tetapi Sudara yang kasih Mengucap syukur pada hari-hari ini Merupakan sebuah kebutuhan Yang amat sangat penting Kenapa Sudara yang kasih Sebab dalam satu Tesalonica pasal 5 Ad 18 berkata demikian Kita akan baca bersama-sama Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Perhatikan Mengucap syukurlah Dalam segala hal Berterima kasihlah kepada Tuhan Dalam segala hal Nampaknya aneh Sudara yang kasih Tetapi inilah cara Tuhan Membentuk hidup kita Menjadi orang yang kuat dan tangguh Dari waktu ke waktu Dalam masa-masa yang sulit ini Sudara Mengucap syukur dalam segala hal Sebab alasannya Sebab itulah yang dikehendaki Allah Dalam Kristus Yesus Bagi kamu Nah mari kita melihat sering kasih Alasan kenapa Tuhan Menghendaki Kita mengucap syukur Dalam segala hal Kalau kita hubungkan Dengan situasi masa kini Yaitu COVID-19 Murka Allah Memang sedang menerpa Dunia yang sombong Dunia yang angkuh Dunia yang congkak Dan dunia yang penuh dosa Semakin menjadi-jadi Dari hari ke hari Tetapi pada sisi yang lain Sebenarnya kasih COVID-19 yang diizinkan Tuhan Juga Menyinggung mengenai Anak-anak Tuhan Ini penting sekali Untuk membentuk Karakter kita Menyiapkan diri Untuk hari kedatangannya Yang kedua kali Yang pertama sering kasih Tuhan melatih dengan situasi ini Agar kita Menyangkal diri Banyak hal yang tidak nyaman Kita ingin melakukan banyak hal Tetapi Apa yang kita ingin lakukan Tidak bisa kita lakukan Kita harus tinggal di rumah Dan rasanya bosan Padahal kita biasa Beraktifitas Banyak sekali di luar Sebelum COVID-19 terjadi Walaupun kami tinggal berdua Hidup berdua Tetapi kami tidak pernah Merasa kesepian Sebab setiap hari Pergi ke kantor Setiap hari Melayani Dan melakukan Perkunjungan Perkunjungan Berjumpa dengan banyak orang Menguatkan orang lain Dan itu sebuah suka cita Tetapi ketika Hari ini Seperti hari ini Kita tidak bisa Sering-sering keluar Ya Di sini kita belajar Menyangkal diri Bagaimana caranya Berterima kasih kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Walaupun pada hari-hari ini Kami tidak bisa Melakukan Aktifitas Seperti dulu Bahkan kebaktian saja Tidak bisa Sering kasih Banyak jemaat yang bertanya Kapan kita bisa mulai Kebaktian lagi Sering kasih Tapi disinilah Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk sementara ini Kami tidak bisa Bersama-sama Dalam gedung Gereja Kebaktian Tetapi Kami Ucapkan syukur Sebab pada Kesempatan Seperti ini Kami boleh berkumpul Dengan keluarga Dan kami Semakin fokus Juga dengan Engkau Tidak ada yang lain Hanya Engkau Dan kami Ingin membangun Keluarga kami Iman dalam keluarga Ingin kami Bangun dengan Sungguh-sungguh Sehingga seperti Tema ini Keluarga yang siap Menyongsong Kedatangan Kristus Boleh kami Alami Itu sebabnya Jemaat Perlu Membangkitkan Mesbah keluarga Ini saatnya Bukan hanya Menunggu Ibadah online Pada hari Minggu Seminggu sekali Komsel Masih bisa dilakukan Gunakan Aplikasi Zoom Untuk melakukan Komsel Misalnya Sehingga kita Menjadi keluarga Yang siap Menyongsong Kedatangan Tuhan Sekali lagi Saya perlu Jelaskan Gambar ini Kadang-kadang Orang salah paham Seperti ini Ada gambar Yesus disini Cuma Samar-samar Tidak Yang kedua Kata Pisteo Ini artinya Melekat Mempercayakan Diri Dan mengandalkan Diri Kepada Tuhan Dalam Yohanas Pasal 14 Ayat yang Pertama Sampai yang Tiga Tuhan Yesus Berkata kepada Murid-muridnya Jangan Kamu takut Dan cemas Percayalah Kepada Allah Dan Percayalah Juga Kepadaku Situasi Yang tidak nyaman Harusnya Membuat kita Semakin Melekat Dengan Tuhan Amen Itu hanya Akan terjadi Jika kita Mempraktekkan Yang Mengucapkan Syukur Mengucap syukur Dalam segala hal Membuat kita Bisa menyangkal Diri Mengucap syukur Dalam segala hal Membuat kita Makin pisteo Melekat Mempercayakan Diri Dan Mengandalkan Tuhan Sehingga Dimanapun Kita berada Bahkan Di pinggir Pantai Sekalipun Pikiran Perasaan Dan kehendak Hati kita Melekat Kepada Tuhan Yesus Kristus Maaf Ini gambarnya Tidak jelas Ya Kemudian Selain Kekasih Ini Sebuah Hal Yang penting Yang ketiga Adalah Ya Menjelang Masa Pemisahan Domba Dan Kambing Atau Saya bisa Katakan Situasi Hari-hari Ini Adalah Masa Persiapan Pemisahan Domba Dan Kambing Ya Menjelang Masa Pemisahan Domba Dan Kambing Tuhan Ijinkan Hal Ini Terjadi Sudara Bicara Soal Domba Dan Kambing Mirip-mirip Tetapi Beda Karakter Kalau Domba Itu Selalu Berkawan Bersama-sama Berkumpul Kalau Kambing Sukanya Jalan Sendiri-sendiri Kalau Domba Itu Sukanya Makan Rumput Saja Sering Kasih Tapi Kalau Kambing Itu Bukan Hanya Rumput Daun-daun Dimakan Bahkan Kertas Kain Pun Dimakan Oleh Dia Lalu Kemudian Kalau Domba Itu Cinak Kalau Kambing Itu Susah Diatur Domba Itu Mendengar Suara Tuhannya Mengenal Tuhannya Mengikuti Tuhannya Tapi Kambing Kambing Tidak Demikian Kambing Suka Menanduk Melawan Nah Inilah Masa Masa Sulit Sebetulnya Menjelang Masa Pemisahan Antara Domba Dan Kambing Kita Baca Bersama-sama Di dalam Matius Pasal 25 Ayat 33 Sampai 43 Dikatakan Dan Ia Akan Menempatkan Domba-domba Di sebelah Kanannya Dan Kambing Di sebelah Kirinya Ya Dan Raja Itu Akan Berkata Kepada Mereka Yang di Sebelah Kanannya Marilah Hai Kamu Yang diberkati Oleh Bapakku Perhatikan Raja Itu Berkata Kepada Mereka Yang di Sebelah Mana Kanannya Marilah Hai Kamu Yang diberkati Oleh Bapakku Haleluya Kepada Orang Orang Yang Berkarakter Domba Kepada Anak Anak Tuhan Yang Berkarakter Domba Suatu Ketika Tuhan Akan Berkata Mari Hai Kamu Yang diberkati Bapakku Terimalah Kerajaan Yang disediakan Bagimu Sejak Dunia Dijadikan Kenapa Jawabnya Adalah Next Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Memberi Aku Makan Kemudian Ketika Aku Haus Kamu Memberi Aku Minum Ketika Aku Seorang Asing Kamu Memberi Aku Tumpangan Ketika Aku Telanjang Kamu Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku Ketika Aku Dalam Penjara Kamu Mengunjungi Aku Karakter Domba Adalah Karakter Yang Memperdulikan Karakter Karakter Domba Adalah Karakter Yang Memiliki Kasih Karakter Yang Memiliki Kepedulian Itu Intinya Suri Kasih Nah Apakah Kita Memiliki Karakter Yang Peduli Karakter Yang Mengasih Seperti Yang Tuhan Mau Sebab Nanti Kita Akan Bertemu Dengan Karakter Kambing Yang Berlawanan Dan Dampaknya Pun Sangat Buruk Next Ini Selaras Dengan Matius Pasal 22 Ayat 37 Sampai 39 Karakter Domba Itu Selaras Dengan Matius 22 Ayat 37 Sampai 39 Jawab Yesus Kepadanya Kasih Tuhan Alamu Dengan Sekenap Hatimu Dengan Sekenap Jiwamu Dengan Sekenap Akal Budimu Itulah Hukum Yang Terutama Dan Yang Bertama Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Kasih Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Itulah Orang Yang Benar Ya Itulah Domba Domba Yaitu Bicara Soal Orang Yang Benar Next Nah Selanjutnya Orang Orang Benar Itu Akan Menjawab Dia Menjawab Tuhan Katanya Tuhan Bilakah Kami melihat Engkau Lapar Dan kami Memberi Engkau Makan Atau Haus Dan kami Memberi Engkau Minum Bila Manakah Kami melihat Engkau Sebagai 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 Orang Asing Dan kami Memberi Engkau Tumpangan Atau Telanjang Dan Memberi Engkau Pakaian Bila Manakah Kami Melihat Engkau Sakit Atau Dalam Benjara Dan kami Mengunjungi Engkau Dan Raja Itu Akan Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudara Sugu Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Ternyata Seringkasih Jika Kita Memiliki Hati Yang Mempedulikan Orang Orang Yang Membutuhkan Itu Sangat Menyenangkan Hati Tuhan Sebab Tuhan Merasa Dirinya Yang Yang Diperlakukan Sedemikian Rupa Nah Hari-hari Seperti Ini Bisa Membuat Orang Semakin Memiliki Karakter Tuhan Seperti Domba Atau Sebaliknya Semakin Egois Semakin Tidak Peduli Jangan Sampai Kita Mengalami Karakter Yang Berikut Ini Dan Ia Akan Berkata Juga Kepada Mereka Yang Di Sebelah Kirinya Enyahlah Dari Hadapanku Hai Kamu Orang Terkutuk Orang Yang Tidak Mempedulikan Orang Lain Orang Yang Tidak Memiliki Belas Kasihan Orang Orang Yang Egois Akan Akan Mengalami Hal Semacam Ini Pada Tuhan Datang Disebut Orang Yang Terkutuk Diusir Enyahlah Dari Hadapanku Hai Kamu Orang Orang Terkutuk Enyahlah Kedalam Apa Yang Kekal Yang Telah Sedia Untuk Iblis Dan Malaikat Malaikatnya Next Sebab Kenapa Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Tidak Memberi Aku Makan Ketika Aku Haus Kamu Tidak Memberi Aku Minum Ketika Aku Seorang Asing Kamu Tidak Memberi Aku Tumpangan Ketika Aku Telanjang Kamu Tidak Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Dan Dalam Penjara Kamu Tidak Melawat Aku Artinya Apa Sering Kasih Artinya Orang Orang Yang Tidak Peduli Artinya Orang Orang Ini Tidak Mempunyai Kasih Dan Kepedulian Dalam Saat Saat Seperti Ini Jangan Sampai Kita Kehilangan Kepedulian Karena Kita Hanya Memikirkan Diri Kita Sendiri Mari Kita Semakin Peduli Justru Semakin Peduli Seperti Domba Domba Tuhan Mari Kita Berdoa Bersama Sama Tuhan Yesus Ampuni Jika Di Masa Masa Lalu Mungkin Kepedulian Kami Belum Maksimal Tuhan Belum Sungguh Sungguh Tetapi Melalui Peristiwa Peristiwa Hari-Hari Ini Kami Semakin Dibentuk Untuk Belajar Semakin Mengucap Syukur Semakin Melekat Dengan Engkau Semakin Peduli Dengan Engkau Dan Dengan Sesama Kami Yang Membutuhkan Terima Kasih Tuhan Tolonglah Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Mari Kita Sama-sama Bahwa Dalam Doa Kita Berdoa Siafaat Siang Hari Ini Bahwa Tuhan Yesus Selalu Hadir Dan Hadir Di Tengah Tengah Kita Mari Kita Sama-sama Berdoa Tuhan Yesus Engkau Allah Yang Sungguh Sangat Luar Biasa Engkau Allah Sumber Dari Segalanya Engkau Allah Yang Hidup Karena Kami Yakin Tuhan Kau Telah Bangkit Dari Kematian Dan Hari Ini Kami Boleh Merasakan Kau Hadir Tengah Tengah Kami Tuhan Kami Juga Boleh Bersyukur Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Firman Firman Tuhan Firman Tuhan ini Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan kami ya Tuhan kau berkati hambamu, kau berkati tante ya Tuhan, yang sudah memberkati kami ya Tuhan, kau berkati umjon Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa kau beri kekuatan buat kedua hambamu ini Tuhan kau beri kesehatan yang baik ya Tuhan, dan damai sejahtera yang dari engkau, anak-anak mereka Tuhan, baik Daniel yang ada di Hongkong ya Tuhan dalam pelayanannya disana juga kau berkati, baik Tius juga kau berkati Tuhan, Tuhan Yesus kau berkati seluruh jemaatmu GBI ya Tuhan, yang pada siang hari ini Tuhan mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan biarlah mereka Tuhan dapat melakukan firmanmu supaya menjadi kekuatan ya Tuhan, siang hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan, kami yakin Tuhan dengan pertambahnya usia engkau saja Tuhan yang akan menuntun ya Tuhan engkau yang akan membuat mereka Tuhan berhasil ya Tuhan dan semakin melekat kepada engkau ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus engkau tahu keadaan Indonesia saat ini ya Tuhan engkau tahu Tuhan Tuhan ada virus yang sangat jahat ya Tuhan virus corona ini ya Tuhan biarlah Tuhan Tuhan hari-hari ini Tuhan kami mohon belas kasihanmu untuk Tuhan menolong Tuhan menghalaukan virus ini dari bangsa kami ya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan engkau juga memberi kekuatan buat presiden kami Bapak Jokowi dan wakil presiden ya Tuhan dan seluruh jajarannya yang terlibat ya Tuhan dan juga untuk menteri kesehatan ya Tuhan 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 kiranya kau beri hikmat Tuhan sehingga Tuhan Tuhan hamba-hambamu ini Tuhan dapat menangani virus-virus yang bukan dari engkau Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat berkatmu buat kasih setiamu buat pertolonganmu Tuhan dan Tuhan kami yakin Tuhan melalui kebangkitanmu Tuhan sehingga kami boleh dibebaskan Tuhan dan bangsa Indonesia boleh dibebaskan Tuhan dari segala virus-virus yang mengganggu ini Tuhan terima kasih Tuhan kami juga serahkan komsel-komsel yang ada Tuhan jemaatmu tidak sempat beribadah bersama-sama tapi siang hari ini Tuhan jemaatmu boleh Tuhan menikmati engkau boleh menikmati seluruh ibadah yang diselenggarakan di tempat ini ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih kau berkati seluruh pelayan yang sudah melayani di dalam nama Yesus Kristus engkau Allah dan juru selamat kami haleluya amin Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejarah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu kepadamu dan memberi engkau damai sejarah damai sejarah dengan kekuatan dari sorga dengan damai sejarah yang mengalahkan segala keadaan damai sejarah yang berasal daripada engkau demikian juga cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami secara jasmani ya Tuhan kami mohon kiranya engkau memberkati kami engkau lah abah kami engkau lah ayah kami di sorga kami percaya engkau akan memberkati kami karena kami mengenal engkau lewat anakmu Yesus Kristus dan roh kudus selalu menyertai kami demi nama Yesus kami berdoa amin jalan bersamamu katakan dengan iman kau takkan gentar anakku gentar ya tanganmu menopaku